Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Truth Defense versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan buat kalian yang mungkin mau lempar kopi buat mimin kalian bisa melalui link di deskripsi. Udah siap kancut? Wih lah, gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang berada di dalam ruang pelatihan dan telah mengeluarkan dinding yang ia dapatkan dari pelelangan. Xiaoyan pun memperhatikan dinding ini dan bertanya-tanya bahan apakah yang digunakan untuk membuat dinding ini. Xiaoyan memindai setiap inci dinding dengan matanya dan Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa besi hitam ini bercampur dengan jejak emas. Besi ini tidak seperti biji besi manapun yang berada di benua Dodi dan itu seperti besi meteorik dari langit. Xiaoyan pun mendorong dengan keras dinding ini tetapi masih tidak ada gerakan. Xiaoyan pun terus mendorong dengan keras dan hasilnya masih tetap saja sama. Xiaoyan pun berpikir jika benda ini ditempat dan dilebur menjadi pedang api surgawi seberapa normalkah kekuatannya. Xiaoyan pun lanjut menghala nafas dan berpikir apakah Xiaoyan harus menggunakan metode pedang besar untuk menyerang dinding ini. Mungkinkah dengan begitu akan banyak gerakan yang keluar dari serangan Xiaoyan? Xiaoyan akhirnya Xiaoyan pun segera mengeluarkan pedang miliknya dan segera menebaskannya ke arah dinding. Pedang diselimuti dengan api surgawi dan seketika menghantam dinding. Gelombang api pun seketika menyebar dan sosok tubuh tiba-tiba muncul dari tembok besi. Sosok tersebut masih mengeluarkan gerakan yang sama dan itu hanya pukulan sederhana. Banturan pun segera terjadi dengan Xiaoyan yang mundur beberapa langkah. Xiaoyan pun bergumang bahwa gerakan yang dikeluarkan oleh sosok ini masih gerakan yang sama. Apakah pada saat ini dinding tersebut hanya menyembunyikan satu gerakan saja? Memikirkan hal ini hati Xiaoyan pun seketika menjadi berat. Namun meskipun begitu Xiaoyan merasa semakin panas dan penasaran dengan dinding ini. Tampaknya pada saat ini Xiaoyan harus mempelajari satu gerakan yang baru saja ia lihat dari sosok tersebut. Setelah membuat keputusan Xiaoyan pun segera berlatih dan sebulan seketika berlalu dengan cepat. Xiaoyan pada dasarnya menguasai trik ini dalam latihan tanpa henti siang dan malam. Setelah satu bulan Xiaoyan bisa menguasai teknik seni bela diri yang begitu canggih ini. Harus dikatakan bahwa bakat kultivasi dari Xiaoyan ini memang benar-benar bertentangan dengan surga. Setelah Xiaoyan berhasil menguasai teknik ini Xiaoyan pun mencobanya dengan melesatkan pedang besarnya dan seketika Xiaoyan mampu meledakan penghalang energi yang telah ia dirikan. Xiaoyan pun terkejut dan benar-benar bersemangat setelah melihat hal ini. Namun pada saat ini Xiaoyan mengelah nafas dengan menyesal karena sangat disayangkan bahwa hanya ada satu gerakan saja. Tak lama setelah itu Xiaoyan memiliki sebuah ide dan berpikir bagaimana jika Xiaoyan menggunakan teknik ini untuk menyerang dinding besi tersebut. Xiaoyan pun segera mengangkat pedang miliknya dan melesatkan pukulan sederhana dan segera menabrak dinding besi. Di sisi lain sesosok pun melintas dan bertabrakan dengan serangan Xiaoyan dengan gerakan yang sama. Angin deras pun segera melonjak ketika tabrakan terjadi sebelum akhirnya perlahan menghilang. Setelah benturan terjadi pada saat ini Xiaoyan masih terbang mundur beberapa langkah. Xiaoyan pun segera menstabilkan tubuhnya dan Xiaoyan pada saat ini menyadari sesuatu. Tampaknya pedang besar milik sosok tersebut pada saat ini bereaksi dengan api surgawi. Xiaoyan menyadari ketika serangan sebelumnya pedang besar milik sosok tersebut mengeluarkan cahaya yang bersinar. Xiaoyan pun mengelah nafas dan berdiri sebelum akhirnya menggelengkan kelapanya dan melihat ke dinding besi. Namun setelah itu Xiaoyan dikejutkan dengan munculnya kata-kata yang padat di dinding besi. Xiaoyan pun segera membaca tulisan tersebut dan berguma mahirnya Xiaoyan pada saat ini mengerti. Ternyata Xiaoyan pada saat ini harus menggunakan pedang besar miliknya yang dilapisi oleh api surgawi. Xiaoyan harus menggunakan ini sebagai kunci untuk membuka keterampilan bertarung ini. Xiaoyan pun membaca teknik tersebut di mana teknik ini dibagi menjadi lima bagian. Setelah membaca Xiaoyan benar-benar hampir mati lemah setelah menyadari di tingkat kelima bahwa teknik ini bisa menghancurkan langit dan bumi dan itu adalah peringkat semi-suci. Xiaoyan pun segera menekan kegembiraan di dalam hatinya setelah menemukan informasi ini. Akhirnya hari-hari Xiaoyan berikutnya digunakan untuk berlatih teknik yang memiliki nama seribu kaki tanpa bayangan. Xiaoyan benar-benar berlatih tanpa memandang waktu siang ataupun malam. Pada saat ini Xiaoyan merasa senang karena Xiaoyan telah mencapai level kedua. Nilai dari peringkat ini tidak terlalu tinggi tetapi hal ini membutuhkan banyak doki. Xiaoyan pun berpikir tampaknya Xiaoyan harus dipromosikan menjadi dodi bintang 4 sebelum Xiaoyan dapat berlatih ke tingkat ketiga. Selain itu Xiaoyan menyadari jika Xiaoyan berlatih keterampilan bertarung fisik tingkat menengah tingkat dunia di level 2 ini dan bekerja sama dengan sayap tulang miliknya. Kekuatan keterampilan bertarung Xiaoyan ini pasti akan meningkat. Setelah Xiaoyan berspekulasi tentang hal ini jantung Xiaoyan pun seketika berdebar. Xiaoyan pun buru-buru membalik telapak tangannya dan segera mengeluarkan teknik angin melewati tanpa jejak. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegembiraannya dan segera membuka halaman pertama. Teknik ini adalah keterampilan bertarung fisik tingkat menengah tingkat di. Hal ini bisa mengstimulasikan lintasan angin dengan gerakan doki. Ketika mempraktikan hal ini maka Xiaoyan dapat melakukan apapun yang Xiaoyan inginkan dalam jarak ribuan mil jauhnya. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini Xiaoyan tidak sabar untuk mengikuti rute lari dari keterampilan bertarung yang ditunjukkan di dalam buku ini. Xiaoyan pun mengisi doki di dalam tubuhnya dan segera mengalir di sepanjang lintasan khusus. Setelah itu Xiaoyan sangat terkejut merasakan keberadaan elemen angin. Elemen angin yang tidak terwujud di masa lalu sepertinya pada saat ini telah berada dalam jangkauan Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun merasakan arah angin dan berpikir bahwa Xiaoyan harus mencoba menggerakkan kaki terlebih dahulu dan melihat cara kerjanya. Saat Xiaoyan mencoba tubuh Xiaoyan pun tiba-tiba menghilang dan ketika Xiaoyan muncul kembali Xiaoyan sudah berada di ketinggian ribuan meter. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa keterampilan bertarung ini benar-benar sangat kuat. Dengan begini maka seseorang akan dapat bergerak sesuai dengan isi hatinya. Xiaoyan pun menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya memutuskan untuk lanjut berlatih. Xiaoyan menyadari jika Xiaoyan bisa mempraktikannya dengan baik maka Xiaoyan memang bisa mencapai efek muncul dan menghilang. Hanya saja metode dari langkah ini tidak terlalu mudah untuk difahami. Pada saat ini Xiaoyan tidak dapat mengontrol di mana langkah selanjutnya Xiaoyan muncul setelah menghilang. Memikirkan hal ini Xiaoyan pun terus berlatih mengatur titik muncul Xiaoyan setelah menghilang. Setelah banyaknya percobaan Xiaoyan tidak bisa mengontrol di manakah Xiaoyan akan muncul setelah menghilang. Xiaoyan pun mondar-mandir dengan kesal dan mengerutkan keningnya karena Xiaoyan pada saat ini masih belum berhasil. Xiaoyan benar-benar sangat tertekan hingga hampir gila dan bertanya-tanya apa yang harus Xiaoyan lakukan. Pada saat yang bersamaan di sisi lain angin bertiup dan daun-daun seketika berguguran. Beberapa daun-daun layu dan kuning segera melayang dari pohon. Mata Xiaoyan pun tertuju pada dedaunan yang berkibar-kibar ini dan berpikir seolah-olah Xiaoyan telah menyadari sesuatu. Xiaoyan pun bergumam ternyata lintasan angin akan terus berubah. Pantas saja meskipun Xiaoyan telah mengunci posisi sebelumnya namun sosoknya muncul di tempat lain. Setelah mempelajari hal ini Xiaoyan pun lanjut mempelajari teknik tersebut. Akhirnya setelah perjuangan yang keras Xiaoyan pun benar-benar bahagia pada saat ini. Xiaoyan buru-buru menenangkan fikirannya dan segera melesatkan kekuatan spiritual dan berubah menjadi lapisan riak yang beriak di sekitar tubuhnya. Xiaoyan menyatu dengan angin dan dengan tajam merasakan denyut angin. Setelah itu Xiaoyan pun mengangkat kakinya dan segera mengambil langkah ringan. Bersamaan dengan itu sosok Xiaoyan pun seketika melesat dan telah berpindah di bawah pohon besar. Mata Xiaoyan pun pada saat ini menjadi semakin panas dan Xiaoyan benar-benar bertekad untuk melanjutkan pelatihannya. Semakin Xiaoyan berlatih pada akhirnya Xiaoyan pun benar-benar bisa menguasainya. Xiaoyan pun bergumam bahwa sekarang keterampilan fisik telah dikuasai oleh Xiaoyan. Sepertinya inilah saatnya bagi Xiaoyan untuk mencoba koordinasi antara sayap tulang dengan keterampilan fisik. Dengan pemikirannya akhirnya sayap tulang pun segera melonjak di belakang punggung Xiaoyan. Xiaoyan pun menggabungkan sayap tulang dengan keterampilan fisik yang baru saja Xiaoyan pelajari dan kecepatan Xiaoyan benar-benar langsung melonjak. Namun meskipun begitu pada saat ini masalah juga seketika muncul. Sayap tulang ini mematahkan kendali Xiaoyan sebelumnya atas kecepatan angin dan frekuensi gerak kaki yang konsisten. Pada saat ini Xiaoyan kembali tidak mengontrol pergerakannya. Namun setelah beradaptasi Xiaoyan pada akhirnya segera menguasainya. Pada saat ini Xiaoyan hanya berada di puncak bintang ketiga dodi tetapi Xiaoyan sudah memiliki keterampilan jiwa semu tingkat suci dan keterampilan bertarung pedang besar. Selain itu ada juga keterampilan bertarung fisik tingkat di yang baru saja berhasil dikembangkan. Xiaoyan berpikir jika menambahkan keterampilan bertarung spiritual tingkat tinggi maka itu benar-benar akan sempurna. Namun memikirkan keterampilan bertarung spiritual tingkat tinggi senyum Xiaoyan perlahan membeku. Xiaoyan pun segera mengeluarkan teknik soul fighting skill dari cincin penyimpanannya dengan wajah pahit. Xiaoyan menatap sampulnya dengan seksama dengan wajah yang sedikit bingung. Xiaoyan pun bertanya level apakah teknik keterampilan bertarung jiwa ini. Xiaoyan pun segera mempelajari dan membaca apa yang tertulis di teknik tersebut. Teknik ini memerintahkan untuk mengintegrasikan ke langit dan bumi dengan kekuatan spiritual. Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini di puncak keadaan di. Sangat sulit bagi Xiaoyan untuk mencapai perpaduan kekuatan spiritual dengan langit dan bumi. Langit dan bumi adalah sumber dari segala sesuatu dan mereka adalah dasar dari segalanya. Menyatu dengan langit dan bumi itu berarti berdiri di atas sumber kekuatan. Dengan bantuan kekuatan langit dan bumi seseorang bisa terus menyerap energi dan tidak akan terkalahkan. Membaca kalimat-kalimat yang sangat arogan ini kebahagiaan pun segera meloncak di hati Xiaoyan. Xiaoyan bergumam tampaknya integrasi dengan langit dan bumi adalah fondasi dari teknik ini. Namun kekuatan spiritual puncak keadaan di Xiaoyan ini masih lemah. Xiaoyan pun pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Xiaoyan pun segera menutup keterampilan yang memiliki nama langit dingin ini dan segera menatap ke arah langit. Pada saat ini Xiaoyan berdiri di bawah dan melihat ke atas langit seolah berubah menjadi patung batu dan mencoba melebur dengan langit dan bumi. Entah sudah berapa lama waktu berlalu dengan langit yang silih berganti. Pada saat ini Xiaoyan masih berdiri diam menikmati kegembiraan, kemarahan, kesedihan dari langit. Pakaian di tubuh Xiaoyan yang semula kering basah terkena hujan hingga kering lagi hingga basah lagi dan mengering lagi. Pada saat ini ekspresi Xiaoyan benar-benar menjadi semakin tersepona setelah merasakan semua ini. Dengan pendalaman pemahaman ini sosok Xiaoyan pun menjadi kabur dan sepertinya melebur di dunia. Dengan pemikiran di benak Xiaoyan bintik-bintik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya di pohon besar segera terbang. Bintik-bintik ini mendarat di atas Xiaoyan dan seketika melebur ke dalam tubuh Xiaoyan. Doki Xiaoyan juga pada saat ini tampaknya telah sedikit meningkat. Merasakan hal ini Xiaoyan pun terbangun karena terkejut dan bertanya mungkinkah ini perpaduan antara langit dan bumi. Xiaoyan pun perlahan-lahan mengembuskan seteguk udara keruh. Xiaoyan merasa rilek di sekejur tubuhnya karena Xiaoyan pada saat ini tidak lagi kesulitan memahami teknik Cold Sky ini. Xiaoyan pun bergumam bahwa kekuatan dari teknik ini benar-benar sangat kuat. Meskipun Xiaoyan tidak tahu berapa peringkatnya tetapi berdasarkan penguasaan yang Xiaoyan alami pada saat ini. Teknik ini pasti lebih baik jika dibandingkan dengan ketampilan pertarungan jiwa tingkat menengah tingkat di. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun segera menghela nafas dan sosok Xiaoyan seketika menjadi ilusi lagi. Xiaoyan segera mengelurkan tangannya ke arah pohon besar dan segera menekannya. Batang pohon besar itu seketika layu dalam sekejap dan kehilangan semua vitalitasnya. Daun-daun di pohon tersebut pun seperti telah terkuras esensinya dan berputar menjadi potongan kuning. Xiaoyan pun tersenyum sedikit di sudut mulutnya dan wajahnya benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan lambayan tangannya aliran energi yang stabil dari langit dan bumi seketika terus mengalir ke pohon besar tersebut. Pohon besar yang baru saja layu itu pun segera bersinar dengan vitalitas yang kembali. Melihat hal ini Xiaoyan pun segera bergumang bahwa ini adalah keterampilan bertarung yang mengerikan. Dengan teknik ini maka seseorang bisa mengendalikan langit dan membentuk dunia itu sendiri. Tampaknya pada saat ini dunia benar-benar telah digenggaman Xiaoyan. Namun sangat disayangkan bahwa kekuatan Xiaoyan pada saat ini masih sangat lemah. Namun terlepas dari hal ini jika keterampilan bertarung ini dapat dikembangkan hingga sukses besar maka seseorang dapat dikatakan sebagai dewa. Xiaoyan pun menekan kegembiraan di dalam hatinya dan segera mencoba keterampilan ini lagi. Setelah beberapa kali mencoba Xiaoyan menemukan ada sesuatu yang aneh. Xiaoyan telah mengambil energi dari semak-semak di hadapannya. Setelah itu Xiaoyan pun memasukkan energi langit dan bumi ke dalam semak-semak namun pada saat ini semak-semak tersebut tidak tumbuh. Xiaoyan pun bertanya apakah yang telah terjadi dan apakah teknik ini sudah tidak berfungsi. Xiaoyan pun terus mencoba menuangkan energi langit dan bumi ke dalam semak-semak namun hasilnya masih tetap sama. Xiaoyan akhirnya mengkonfirmasi sebuah hal setelah beberapa tes. Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini ada beberapa hal yang tidak bisa Xiaoyan bangkitkan. Memikirkan hal ini Xiaoyan merasa bahwa hal tersebut memang masuk akal. Jika Xiaoyan dapat membuat semua hal tumbuh maka itu akan bertentangan dengan alam. Jika Xiaoyan dapat melakukan hal itu bukankah Xiaoyan disebut sebagai pencipta dunia. Tampaknya hanya seorang dosyanlah yang memiliki kemampuan untuk mengubah dunia. Xiaoyan pun mengelah nafas dan bergumam. Sepertinya pada saat ini saatnya bagi Xiaoyan untuk pergi ke Zhanlau dan memodifikasi keterampilan bertarungnya. Sosok Xiaoyan pun segera melintas dan Xiaoyan segera muncul di dalam pagoda. Zhanlau pun berdiri tegak di tengah menara dan menatap ke atas menara. Xiaoyan pun segera menghampiri Longyi yang berdiri di tengah menara. Xiaoyan bertanya kepada Longyi apakah Longyi sudah menyerapi lightning. Longyi pun mengangguk dan Xiaoyan lanjut bertanya kekuatan apa yang dimiliki Longyi pada saat ini. Longyi pun segera berkata bahwa pilihan ini peringkat ke-6 lebih kuat daripada peringkat ke-5. Setelah Longyi menyerapnya pada saat ini Longyi telah mencapai tahap akhir bintang 4. Mendengar hal itu Xiaoyan pun seketika menarik nafas dan merasa terkejut di dalam hatinya. Xiaoyan pun segera pulih dan bertanya kepada Longyi apakah bagian atas dari menara masih sering bergetar. Xiaoyan pun menatap ke arah Zhan Lao yang sedang melihat ke atas menara. Sementara itu mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini Longyi pun segera mengangguk. Xiaoyan pun menepuk bahu Longyi sebelum ayurnya berjalan menuju ke arah Zhan Lao. Tanpa menunggu Xiaoyan bertanya Zhan Lao pun segera menoleh dan mulai berbicara. Zhan Lao berkata pasti Xiaoyan datang ke sini untuk meminta bantuan Zhan Lao mengubah keterampilan bertarungnya. Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum mendengar perkataan dari Zhan Lao ini. Xiaoyan pun mengalihkan topik pembicaraan dan meminta Zhan Lao untuk memberitahu apa yang ada di puncak menara. Bersamaan dengan itu Xiaoyan pun segera menyerahkan seni seribu mayat dan sepuluh ribu racun kepada Zhan Lao. Bukannya menjawab pada saat ini Zhan Lao malah balik bertanya bagaimana dengan latihan Xiaoyan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun seketika merasa sangat kesal namun pada saat ini Xiaoyan tidak berani bersikap tidak sopan kepada Zhan Lao. Akhirnya Xiaoyan pun segera berkata bahwa keterampilan yang telah ia pelajari memiliki kekuatan yang cukup bagus. Namun untuk mencapai kesuksesan besar Xiaoyan masih membutuhkan banyak peluang dan wawasan. Setelah itu Xiaoyan pun segera menanyakan tingkat dari keterampilan bertarung yang sebelumnya ditunjukkan oleh Zhan Lao. Xiaoyan bertanya apakah Zhan Lao benar-benar tidak tahu tingkat apakah keterampilan bertarung tersebut. Mendengar hal itu Zhan Lao pun menjadi sedikit kesal dan berkata bahwa ia sudah memberitahu Xiaoyan bahwa ia tidak mengetahuinya. Keterampilan bertarung ini bervariasi dari orang ke orang dan sebanyak Xiaoyan bisa memahaminya maka itu akan kuat. Sebaliknya jika Xiaoyan tidak bisa memahaminya maka itu akan tidak berguna. Dengan kata lain jika Xiaoyan bisa memahaminya maka Xiaoyan dapat memperlakukannya sebagai keterampilan bertarung tingkat atas. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun hanya bisa terdiam dan menghala nafas. Setelah itu Xiaoyan pun bertanya kepada Zhan Lao kapan kakasani seribu mayat dan sepuluh ribu racun ini bisa dikembangkan. Zhan Lao pun menjawab setahun atau bahkan lebih karena Zhan Lao pada saat ini benar-benar sibuk. Mendengar hal itu Xiaoyan pun sedikit kecewa karena keterampilan seribu mayat dan sepuluh ribu racun ini sangat membantu timnya. Dengan begitu tentu saja Xiaoyan berharap teknik ini dapat ditingkatkan lebih cepat. Xiaoyan pun menghala nafas dan melanjut berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan tidak akan mengganggu waktu Zhan Lao. Tolong beritahu Xiaoyan segera setelah Zhan Lao telah melakukan perubahan terhadap teknik ini. Xiaoyan pun memutuskan untuk pergi dan pada saat ini Xiaoyan berpikir bahwa ia akan melahap inti sihir untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Jika Xiaoyan tidak melakukan hal itu maka Xiaoyan tidak akan bisa mengimbangi semua orang. Singkat cerita hari pun telah berganti dengan Xiaoyan yang berjalan menuju ke aula. Pada saat ini semua orang juga telah berkumpul di aula dan mereka segera berbincang-bincang. Pada saat ini Xiaoyan dikejutkan dengan keberadaan langtian dan Xiaoyan pun segera memperhatikan langtian. Xiaoyan pun bertanya dengan ragu apakah langtian telah menerobos. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak bisa merasakan kekuatan dari langtian. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini langtian pun segera berterima kasih kepada Xiaoyan. Berkat bantuan dari tuan muda Xiaoyan ia telah bertemu dengan kesempatan yang sangat kecil itu. Kekuatan spiritual langtian telah menerobos ke tahap akhir keadaan di. Hal ini benar-benar memenuhi mimpinya bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hati Xiaoyan yang khawatir mengenai masalah ini pun akhirnya segera melepaskan bebannya. Xiaoyan menunjukkan senyum bahagia dan mengucapkan selamat kepada langtian. Langtian pun tersenyum dan berkata bahwa ia telah mencoba memperbaiki pil hati ungu beberapa waktu lalu dan berhasil. Dengan begitu maka pada saat ini langtian adalah seorang alkemis tingkat kelima. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tertawa keras dan berkata bahwa hal itu benar-benar sangat bagus. Langtian pada saat ini benar-benar telah memenuhi harapan Xiaoyan. Xiaoyan pun kembali mengucapkan selamat kepada langtian. Di sisi lain King Haoran pun segera masuk ke ruangan dan berkata bahwa kekuatan spiritual langtian telah menembus dan ia telah berhasil menyempurnakan pil hati ungu. Ini benar-benar memuaskan dan mereka harus memberi selamat kepadanya. Setelah itu King Haoran pun menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata tampaknya saudara Xiaoyan memiliki suasana hati yang baik. King Haoran mengira sepertinya Xiaoyan telah mendapatkan banyak keuntungan. Kata-kata dari King Haoran ini seketika menyebabkan semua orang berhenti tiba-tiba. Mata mereka penuh harap ketika tertuju kepada Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pun segera bertanya apakah hati semua orang pada saat ini telah siap untuk menerima kejutan dalam intensitas yang tinggi. Di masa lalu setiap kali Xiaoyan meninggalkan kelompoknya Xiaoyan akan kembali dengan membuat semua orang terkejut. Kali ini Xiaoyan telah berlatih beberapa keterampilan bertarung selama beberapa bulan dan kegembiraan yang tak terkendali terlihat di wajah Xiaoyan. Oleh karena itu mereka pun berpikir apakah kejutan yang akan dibawa Xiaoyan pada saat ini. Sementara itu Xiaoyan yang menyadari maksud dari Xiao Zhan pun pada saat ini tersenyum kecut. Xiaoyan bertanya apa yang harus dibesar-besarkan dari hal ini. Xiaoyan memandang kerumunan tanpa daya dan semua orang pada saat ini mengangguk. Akhirnya Xiaoyan pun mengelah nafas dan berkata bahwa dinding besi memang merupakan seperangkat keterampilan bertarung yang lengkap. Keterampilan ini bukan berada di kelas di tingkat tinggi maupun tingkat menengah seperti yang telah diduga. Xiaoyan pun berhenti berbicara pada tahap ini dan melihat mata semua orang yang melebar. Xiaoyan menarik nafas dan menurunkan nada suaranya sebanyak mungkin dan berkata bahwa ini adalah keterampilan bertarung kelas semi suci. Semua orang terdiam begitu juga dengan nyamuk yang terbang. Kejutan ini benar-benar terlalu besar karena keterampilan tingkat ini benar-benar sangat langka. Pada saat ini semua orang benar-benar tidak bisa bereaksi setelah mendengar perkataan Xiaoyan. Xiaoyan adalah orang yang pertama kali pulih dan hampir berteriak dengan sekuat tenaga. Xiaoyan bertanya apakah yang dikatakan oleh tuan muda Xiaoyan ini benar? Apakah Xiaoyan pada saat ini tidak sedang bermimpi? Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa apa yang dikatakan Xiaoyan memang benar. Semua orang pada saat ini hanya bisa mengelah nafas dengan keterkejutan yang diberikan oleh Xiaoyan. Di sisi lain, Zenny pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan nafasnya. Ia berkata bahwa penglihatan dari tuan muda Xiaoyan memang masih setajam sebelumnya. Di sisi lain, King Haoran tersenyum dan berkata selain dari keterampilan jiwa tingkat semi suci ini. Saudara Xiaoyan juga pada saat ini menggunakan keterampilan pedang besar tingkat suci. Jika kedua teknik suci ini digabungkan dan dilatih dengan baik, maka tidak akan ada banyak orang di penua Dodi yang bisa menyaingi saudara Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa itu semua hanyalah sebuah keberuntungan. Menanggapi perkataan dari Xiaoyan ini, Li Shaolong pun seketika tersenyum dan berkata bahwa keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum dan mengelah nafas di bawah pujian dan ucapan selamat dari anggotanya. Tak lama setelah itu, Zenny pun segera bertanya kepada Xiaoyan apa rencana tuan muda Xiaoyan selanjutnya. Pada saat ini, tuan muda Xiaoyan memiliki lebih banyak waktu luang. Zenny pun berjalan mendekat ke arah Xiaoyan dengan pinggangnya yang bergoyang ringan dan sosok rampingnya benar-benar terlihat luar binasa. Xiaoyan menelan seteguk air liur dan buru-buru memalingkan mukanya dari pantat indah Zenny ke wajahnya. Xiaoyan memulihkan kesadarannya dan bertanya apakah Zenny masih memiliki inti sihir. Pada saat ini, Xiaoyan ingin meningkatkan kekuatan dokinya. Melihat kemampuan dari semua orang yang meningkat, tampaknya Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus mengikuti jejak semua orang. Mendengar hal itu, Zenny pun tersenyum dan menyerahkan sebuah cincin kepada Xiaoyan. Jika tuan muda Xiaoyan ingin meneran inti sihir untuk menerobos menjadi bintang 4, maka yang dibutuhkan hanyalah inti sihir bintang 4. Ia telah mengumpulkan banyak inti sihir bintang 4 untuk tuan muda Xiaoyan di dalam cincin ini. Xiaoyan pun segera mengambil cincin penyimpanan tersebut dan berkata bahwa hal ini memang bagus. Xiaoyan benar-benar harus menerobos dodi bintang 4 pada saat ini dan jika tidak maka jarak dengan semua orang benar-benar akan semakin jauh. Mendengar perkataan ini, Zenny seketika di hatinya merasa sedikit sebel. Zenny pun segera berkata bahwa Xiaoyan telah berlatih keterampilan bertarung selama beberapa bulan. Apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin meningkatkan dokinya setelah meninggalkan pelatihan? Tidak bisakah pada saat ini tuan muda Xiaoyan beristri jahat sejenak? King Mu'er yang berada di sebelah Xiaoyan pun ikut berbicara bahwa apa yang dikatakan oleh kakak Zenny memang benar. Xiaoyan harus beristri jahat terlebih dahulu sebelum memulai kembali pelatihannya. Menghadapi serangan dari dua wanita cantik ini Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Xiaoyan pun meninggalkan semua orang dengan tergesa-gesa dan berkata bahwa ia akan menemani mereka semua setelah Xiaoyan dipromosikan menjadi dodi bintang 4. Setelah Xiaoyan sampai di luang perlatihan pada saat ini Xiaoyan merasa lega dan mengatur nafasnya. Kekuatan dari dua keindahan sebelumnya benar-benar menajukan dan sangat kuat. Xiaoyan menggelengkan kelapanya karena menyadari memang sulit menghadapi dua wanita cantik ini. Setelah menstabilkan pemikirannya Xiaoyan pun membalik lapak tangannya dan mengeluarkan beberapa botol mata air dingin. Xiaoyan pun segera meminum mata air dingin ini dan perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah itu Xiaoyan menahan nafas dan berkonsentrasi dan butuh beberapa menit penuh untuk kembali ke keadaan dimana fikirannya setenang air. Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan inti sihir bintang 4 yang padat segera melayang kemana-mana. Xiaoyan pun memperkirakan di dalam hatinya tampaknya untuk menerobos dari dodi bintang 3 ke bintang 4 setidaknya ratusan atau bahkan ribuan inti sihir yang diperlukan Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menarik kembali fikirannya dan bergumam jangan terlalu banyak berpikir dan segera memulainya. Xiaoyan pun melambaikan tangannya yang besar dan ratusan inti sihir segera membentuk formasi berujung 6 di sekitar Xiaoyan. Formasi ini persis seperti apa yang diatur oleh King Haoran pada saat Xiaoyan menyerap inti sihir sebelumnya. Tatapan Xiaoyan pun terfokus kepada inti sihir dan energi dari 10 inti sihir bintang 4 segera diaktifkan sekaligus dengan kekuatan dari fisik Xiaoyan pada saat ini. 10 inti sihir bintang 4 pada satu waktu sekalian benar-benar bukanlah apa-apa. Tubuh Xiaoyan telah diperkuat dengan pil kultivasi, api surgawi, dan roh hantu. Jika tidak maka Xiaoyan harus menyerap inti sihir ini satu persatu dan tidak tahu kapan akan selesai. Energi murni dari inti sihir ditempa oleh api surgawi Xiaoyan dan tidak ada jejak kotoran yang mengalir ke doki Xiaoyan. Energi pun mengalir dengan cepat ke seluruh tubuh di bawah pemikiran Xiaoyan. Energi ini seketika meningkatkan kemampuan organ dalam anggota badan tulang bahkan otot dan bulu. Xiaoyan merasa pori-pori di sekujur tubuhnya meregang seolah-olah Xiaoyan terhubung dengan langit dan bumi. Saat inti sihir meredup dan berubah menjadi debu energi semakin banyak berkumpul. Doki di tubuh Xiaoyan seketika menjadi semakin terkonsentrasi hingga akhirnya terdengar suara libuan gelombang yang mengalir deras. Meridian Xiaoyan pada saat ini terus meluas dan doki di dalam tubuh Xiaoyan menjadi semakin kuat. Siang dan malam bergantian dan Xiaoyan tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu. Api surgawi di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini telah banyak diperkuat dengan bantuan doki. Nyala api menyala di tubuh Xiaoyan pada saat ini membakar tubuhnya yang berkilauan dan penuh kekuatan. Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan berkata hanya satu langkah lagi dari dodi bintang 4. Oleh karena itu Xiaoyan harus bergegas dan melakukan terobosan. Xiaoyan mengerahkan seluruh tubuhnya untuk menyerang penghalang terakhir dari puncak bintang 3 dodi. Ledakan pun segera terjadi dan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk meraung ke langit dengan doki yang melimpah. Raungan Xiaoyan ini pun berlanjut untuk waktu yang lama dan langit pada saat ini seperti lukisan pemandangan dengan cipratan tinta. Langit seketika menjadi suram dan empat iblis guntur segera muncul dengan tatapan acuh-ta'acuh. Melihat hal tersebut Xiaoyan pun berpikir mengapa Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan keterampilan bertarung baru yang telah Xiaoyan pelajari untuk menghadapi iblis guntur ini. Akhirnya dengan pemikiran Xiaoyan ini tubuhnya seketika bergerak seperti angin ke arah empat iblis guntur yang masih di udara. Xiaoyan pun telah muncul di samping iblis guntur langit dan mengeluarkan tekniknya. Dengan serangan baru ini seketika Xiaoyan pun langsung melenyapkan iblis guntur langit. Dengan serangannya yang berhasil ini Xiaoyan pun merasa sangat bangga. Sosoknya seketika kembali menghilang dan bayangan kaki segera terbanting di atas kepala iblis guntur. Salah satu iblis guntur yang tersisa seketika hancur menjadi ketiadaan. Dua iblis guntur yang tersisa pada saat ini benar-benar sangat marah kepada Xiaoyan. Mereka segera bergabung untuk memadatkan tombak petir dan menusuk ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tidak melakukan apa-apa. Xiaoyan berkonsentrasi untuk merasakan angin di sekitar iblis guntur. Xiaoyan merasakan angin yang ada di mana-mana dan ketika iblis guntur mengangkat tangannya dan berbalik. Itu akan membawa angin dan begitu angin ini bergerak itu berada di bawah gendali Xiaoyan. Oleh karena itu selama hati Xiaoyan bergerak maka Xiaoyan bisa muncul di samping iblis guntur kapan saja. Setelah itu Xiaoyan pun sedikit tersenyum tetapi masih berdiri diam. Serangan petir ini pun seketika langsung menembus Xiaoyan seperti panah tetapi anehnya bahkan tidak ada cepretan darah yang keluar. Di bawah tatapan bingung dari dua iblis guntur ini tubuh Xiaoyan pun seketika menjadi tidak nyata. Mereka pun memperhatikan sosok Xiaoyan yang ternyata pada saat ini hanyalah sebuah bayangan. Tepat ketika kedua iblis guntur ini merasa tidak enak di hati mereka Xiaoyan pun sudah melintas di samping keduanya. Xiaoyan pun tertawa terbahak-bahak dan segera melakukan keterampilan yang baru saja Xiaoyan pelajari. Xiaoyan seketika mengayunkan pedang berat besar miliknya dengan sangat cepat. Karena kecepatan ekstrim ini pedang surgawi pun langsung dikompresi menjadi pedang zambrut tembus pandang dengan nyala api biru ke abu-abuan. Energi yang kuat di sekitar pedang membuat ruang bergetar dan runtuh terus menerus. Proses ini benar-benar sangat cepat dan itu selesai ketika Xiaoyan mengangkat tangannya. Serangan Xiaoyan ini pun benar-benar membelah kedua iblis guntur menjadi asap dengan sangat mudah. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata dengan mengandalkan keterampilan bertarung yang hebat ini kekuatan bertarung Xiaoyan telah meningkat pesat. Namun sayangnya Xiaoyan belum memiliki waktu untuk mencoba keterampilan bertarung spiritual. Xiaoyan pun menekan kegembiraan di matanya dan menatap ke arah langit di mana awan yang tebal segera bergulung. Xiaoyan pun berkata bahwa kesengsaraan kaisar berikutnya telah tiba. Xiaoyan ingin melihat siapakah yang lebih baik di antara dirinya dengan Xiaoyan. Setelah percobaan sebelumnya pada saat ini kepercayaan diri Xiaoyan benar-benar meningkat pesat. Xiaoyan pun segera melambaikan pedang besar miliknya dan bayangan 100 meter segera berubah menjadi satu. Menghadapi kilat ungu yang berada di langit seketika pedang Xiaoyan pun segera dilesatkan. Xiaoyan menebas 4 kali berturut-turut ke arah langit. Aura menakutkan pun berguncang ke segala arah dan kekuatan kehancuran seketika melonjak. Benturan pun segera terjadi dengan gelombang lautan awan yang bergulung dan menyebar ke sekitarnya. Tak lama setelah itu perlahan-lahan langit pun mengungkapkan warnanya seperti biasanya. Xiaoyan pada saat ini telah berdiri dengan kelapa terangkat tinggi tanpa cedera sedikit pun. Xiaoyan pun menghala nafas sedikit dan berkata berkat penguatan pilkultivasi, bantuan dari dua roh hantu, tiga api surgawi, dan keterampilan bertarung tingkat semi-suci. Gabungan dari semua ini benar-benar membuat kesengsaraan kaisar guntur bintang keempat sama sekali tidak sulit. Sosok Xiaoyan pun turun bersama angin dengan ringan dan mencapai tanah dalam sekejap mata. Guntur di langit telah menghilang pada saat ini dan energi paling murni antara langit dan bumi mengalir turun dari langit. Energi ini membungkus dan mengalir ke tubuh Xiaoyan membasu setiap inci kulit Xiaoyan. Xiaoyan pun berdiri merasakan kekuatan tubuhnya. Doki yang kental setelah dipromosikan ke bintang empat ini benar-benar menakutkan. Xiaoyan pun bergumang perbedaan satu bintang ini benar-benar membuat perbedaan yang sangat besar. Xiaoyan mengira kekuatan tempur Xiaoyan pada saat ini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada sebelumnya. Sekarang jika Xiaoyan menghadapi lawan yang jauh lebih tinggi dari dirinya, Xiaoyan pasti akan bisa mengalahkan lawannya. Ini bukanlah kesombongan karena itu adalah kekuatan yang didukung oleh latar belakang yang memadai. Xiaoyan pun menekan kegembiraan di dalam hatinya dan merasakan manisnya kekuatan ini. Xiaoyan menoleh melihat inti sihir yang tergantung di udara dan matanya dipenuhi dengan api. Xiaoyan bertanya-tanya di dalam hatinya jika Xiaoyan menyerap semua inti sihir yang tersisa. Level berapakah yang akan didapatkan oleh Xiaoyan? Akhirnya Xiaoyan pun kembali mengaktifkan formasi untuk menyerap inti sihir yang tersisa. Setelah dipromosikan menjadi Dodi Bintang 4, Xiaoyan dapat menyerap lebih banyak inti sihir sekaligus dan kecepatan penyerapan inti sihir ini jauh lebih cepat. Seiring berjalannya waktu, aura Xiaoyan pun pada saat ini benar-benar meningkat dengan cepat. Namun itu hanya menembus ke tahap tengah bintang 4 Dodi. Semua inti sihir pada saat ini hancur kehilangan energi dan menjadi abu terbang bersama angin.